Jemaah haji Indonesia mulai bertolak menuju Arofah dengan armah nabis yang telah disiapkan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Jutaan manusia berkumpul di tenda-tenda berkarpet padang Arofah dengan berbagai fasilitas. mist fan, toilet, air mineral, dan makanan telah disiapkan untuk pelayanan. Amirul Hajj mengontrol secara ketat dan langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan pelayanan yang maksimal. Pepohonan rindang yang dikenal sebagai pohon Soekarno, selain sebagai nauman, menjadikan Padang Orofah semakin indah dengan hijau daunnya. Petugas kesehatan dari berbagai unsur bersiaga di sebuah pos kesehatan Haji Orofah lengkap dengan ambulan, tandu, dan kursi roda. Berbagai peralatan kedokteran pun disiapkan sebelum jemaah tiba di Orofah. Seruan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan disampaikan dobes R.I. Agus Maftoh Abu Jibreel sebelum khutbah Orofah dimulai. Begitu banyak kami menandakan kedua patangan kami untuk meminta kepada Allah di tempat yang mustajabah, di hal yang mustajabah ini. Disusul oleh Menteri Agama Luqman Hakim Seifuddin yang mengokokkan pernyataan duta besar dalam sambutan jelang khutbah Orofah. Bagi orang yang beriman, hanya taqwa dan berharap ridha Allah saja yang dapat mendorong untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memaafkan. Pesan ini disampaikan Yahya Khulil Setakuf selaku Katib Am PPNU. Lantunan doa-doa tulus dan munajat hamba-hambanya menghiasi tiap jengkau padang Orofah. Iklim padang pasir yang sangat berbeda dengan Indonesia tak menurutkan tekad para pendamba surga untuk mendulang butiran-butiran pahala dan ampunan sang puasa jagat raya. Setelahnya Jemaah bermudacat dan berdoa. Ketika mentari mulai tenggelam, Jemaah bertolak kembali ke Buzdarifah dengan Arq Madabis untuk bermalam di Sadam. Dari Padang Orofah, Tim Penerangan, Kantor Urusan Haji PPH Arab Saudi. Jemaah bertolak kembali 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 kemb